hai oke halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan gua papa noob gaming di sini ya masih seputar game GTA 5 5 M tentunya kali ini gua akan ngereview script ini baru server pack baru yaitu server pack FFA ya dimana server pack FFA ini adalah tempat buat kalian main bareng temen-temen kalian gimana kalau seperti yang sebelum-sebelumnya gua ngereview server pack server pack roleplay kalau disini lebih ke bukan roleplay ya jadi disini lebih ke eh apa ya kalau dibilang itu seperti kayak game PUBG game Valorant seperti itu ya guys ya jadi ini sudah kita buat untuk memuaskan hasrat temen-temen semua yang mungkin mainnya kompe atau buat temen-temen semua yang lagi pengen ngelatih aimnya banget temen-temen kalian mungkin yang roleplay nya jadi polisi atau roleplay kalian jadi bedside disini adalah tempat yang tepat ini adalah server pack yang tepat ataupun temen-temen yang pengen nge-build server yang ngerasa beda daripada yang lain ya dan tempatnya hanya untuk khusus perang 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 dan perang disini saya sediakan server pack nya buat temen-temen yang minat kalian bisa kunjungi discord nya kalian bisa join disana akan saya cantumkan untuk harga dan sebagainya dan sebagainya ya jadi disini ketika kalian turun kalian akan turun di area area ini temen-temen ya di area ini dimana disini adalah memenuhi semua kebutuhan kalian kalau kalian lihat kalau kalian lihat di pojok sini ya di pojok bawah ini guys ya ini adalah ranking kalian ya disini ada kills ya nih nih kill kemudian disini ada death ya disini menunjukkan kalian kill berapa kemudian deathnya berapa poinnya berapa dan ranknya berapa dan ini akan dihitung akumulatif ya setiap kalian masuk kota ini enggak bisa di reset kecuali di reset oleh owner servernya jadi setiap kalian masuk ini akan kerekrut ya ranking kalian apa poinnya berapa deathnya berapa killnya berapa temen-temen oke nah disini terlihat semua dan di kolom bawah sini ya di paling bawah sini kalau kalian lihat disini ada ini adalah darahnya ya ini adalah darahnya dan yang disini adalah armor temen-temen ya ini adalah untuk face nya jadi disini sistemnya face nya kalian tinggal pencet F1 kemudian kalian bisa pasang otomatis seperti ini tergantung dari pemilik servernya ya apakah armornya akan ditambahkan dalam bentuk item atau armornya dibikin free seperti ini kalau bentuk item ya kalian bisa masukkan ke dalam inventory nya inventory nya seperti ini jadi sebenarnya ini bisa digunakan untuk roleplay juga ya karena di dalam mapnya kalian tinggal tambahin aja tokonya di mana ya kemudian eh apa namanya job-jobnya di mana jadi ini adalah bisa kalian modifikasi sesuai dengan keinginan kalian hanya saja disini saya tidak tambahkan apapun kecuali zona-zona untuk pertarungan apa one by one ada group ada jadi kalian kalau pengen main group silahkan kalian main group karena disini disediakan banyak map ya teman-teman seperti disini kalian bisa lihat ya disini adalah versus arena versus arena itu ada one by one ya kalau kalian pengen adu mekanik ya one by one bisa disini kemudian 2 versus 2 ini kalian bisa tinggal pilih dan arenanya ada 10 ya kalian bisa masuk nih ya tampilannya akan seperti ini teman-teman dan ini sudah langsung disediakan dengan senjatanya kalian bisa main bareng teman kalian ya nah kalian bisa main seperti ini teman-teman nah kalian bisa main seperti ini jadi disini arena 1 sampai 10 sama aja ya disini ada mana tadi ya eh ini training bukan di bapak-bapak yang ini ya nah disini ada arenanya 2 versus 2 juga sama ya kalian bisa lihat disini mapnya tetap sama tapi nanti kalian akan di posisi yang berbeda kalian bisa lihat di sekeliling sana itu juga ada map ya kalau kalian lihat nih ini adalah map yang sama sebenarnya dengan yang sedang kalian naiki jadi tidak mungkin tidak mungkin kalian akan berada di zona ini dengan eee tim lain ya kalau kalian 2 versus 2 maka hanya ada 2 orang versus 2 orang lainnya kalau kalian pengen main versus ya kalian bisa ketik F1 untuk kembali ke lobby seperti ini ya ini adalah arena versus one by one sama 2 versus 2 ya teman-teman itu mapnya tadi seperti itu kalian disini kalian bisa belanja car ya kalian bisa belanja kendaraan ya disini kalian bisa ketikan satu aja dimana disini ada helikopter ya ini free ya kalian bisa berapapun bisa kalian masukkan teman-teman nih car shop ini kalau teman-teman mau kasih harga mau kasih eee harganya berapa per item itu tergantung dari owner servernya ya siapa tahu mau belanja dan untuk penggunaannya kalian dilarang berada di area zona ini kalian harus keluar untuk mengaktifkan kendaraannya teman-teman contohnya seperti ini kalau kita pencet satu you cannot spawn a vehicle to the safe zone jadi kita tidak bisa memunculkan si bulzard ini karena kita berada di safe zone jadi kita harus keluar dulu untuk apa untuk spawn kendaraannya oke kemudian disini ada FFA game mode ya kalian bisa pilih disini ada rifle zone yang kalian pengen ngelatih aim dari sniper kalian bisa masuk disini ya ini disini nanti otomatis kalian akan dibekali oleh ini rifle ya ini AK ini bukan sniper teman-teman ya ini AK jadi oke kalian bisa main seperti ini mapnya seperti yang kalian lihat ya ini mapnya adalah map modifikasi jadi kalian bisa pakai untuk melakukan fight ya ini juga bersama tim-tim kalian boleh siapapun kalau untuk game mode yang ini untuk game mode yang mana tadi yang ini oke disini kalian bisa main siapapun boleh masuk teman-teman ya asalkan dia masuk ke area ini maka kalian akan bertemu dengan semua player yang ada disini kemudian pistol zone berarti dia akan sama juga nah hanya saja beda mapnya ya disini teman-teman tapi kalian hanya bisa menggunakan pistol ya dan ini tuh ya jadi sesuai ya sesuai mapnya dan ini adalah senjatanya guys senjatanya sudah dalam bentuk skin ya tuh nah kalau kalian mau FPP begini set gitu oke ini adalah yang pistol kemudian disini kalau kalian ada fps menu fps menu ini adalah graphic ya terserah kalian mau pakai yang ini atau yang ini atau yang basic ya ini adalah bebas sesuai selera kalian masing-masing teman-teman kalau kalian pengen fps nya ngangkat bagus ya kalian tinggal setting-setting aja sesuai dengan keinginan kalian oke terus kemudian kita ada lagi ya pasti tempatnya akan beda-beda teman-teman ya mau SMG zone nah SMG kalau SMG dia ada di area map mana ini ya daerah sini lah dan ini area nya luas baru kalian bisa keluarkan kendaraan yang kalian miliki teman-teman ya contohnya begini kita akan spawn nah tuh vehicle to the safe zone kalian nggak bisa spawn kecuali kalian keluar dari zona zona yang nyala-nyala itu ya nih nah ini kan ada zona nih kalian harus keluar dulu karena dideteksi situ area perang area zona hijau zona merah kalian nggak bisa semarangan spawn kendaraan teman-teman ya nih otomatis kendaraan akan terspawn ini kalau kita pencet kah nah otomatis kendaraan akan hilang ya otomatis kendaraan akan hilang teman-teman ya jadi kalian tinggal mengikuti saja nih karena ini free ya bisa langsung masuk juga bisa teman-teman nih oke nah gitu caranya teman-teman ya kalian bisa kembali lagi tuh lobby baru yang disini yang ini tadi adalah game mode ya jadi kalian bisa tinggal pilih arenanya mau kemana aja langsung lanjut yang ada disini teman-teman ini ada game mode juga tapi ini lebih banyak dan menggunakan map-map yang lain ya teman-teman tentunya disini ada warzone drive-by nah disini itu vehicle delete guys jika kalian dianjurkan perang dengan menggunakan kendaraan ya karena drive by jika kalian berperang dengan menggunakan kendaraan nah disini ada sniper zone juga ini mapnya semuanya beda-beda teman-teman ya waduh kenapa aku jatuhnya disini nah tinggal join kalian tinggal pakai aja biar tinggal berapa orang yang disini jadi seperti itu teman-teman ya masih banyak zona-zona lain yang tentunya kalian akan bermain banyak disini ya ada SMG SMG jadi akan seperti ini teman-teman ini area LSPD kalau kalian kalian mau perang itu akan di area LSPD kemudian ada revolver zone juga nah ini beda-beda teman-teman ini di Sandish Horse ya teman-teman ya ini di Sandish Horse nih yang di bagian stop city apa-apa namanya ini oke kemudian map yang lain kalian bisa ke arah yang disini teman-teman nah ini kita training ya disini trainingnya ada banyak sekali kalian bisa datengin si papa-papa ini ya karena disini ada pistol jadi kalian ototnya tinggal isi ya jadi kalian siap-siap buat nembak dua, tiga, satu jadi kalian akan latihan seperti ini teman-teman ya waduh, waduh, waduh nah latihan selesai ini ada beberapa mode juga jadi kalian bisa normal kalau normal ini agak susah guys eh, nggak kena sama sekali nah latihan selesai juga bisa kalian latihan dengan menggunakan yang disini teman-teman nih kalau kalian main Valorant ya mirip-mirip Valorant nah ya teman-teman ya kan mau latihan ada disini semua ini adalah tempat latihannya teman-teman ya kemudian ada lagi yang di, gimana ya disini kalau nggak salah ini nah kalian palestin tidak asing dengan zona ini gimana lagi kalau bukan zona dari PUBG Mobile ya teman-teman kalau kalian seling main PUBG Mobile dan main buy one biasanya disini ya kalian bisa lihat nah ini mapnya udah map persis di kalian bisa lihat disini tuh ya jadi map-map disini itu sudah bisa persis nih seperti yang ada di PUBG ketika kalian main main game PUBG Mobile teman-teman ya jadi kalian bisa main buy one disini ya sesuai dengan keinginan kalian jadi ini kita buatkan untuk versinya ya kalian bisa tinggal mainkan dimana biasanya kebutuhan-kebutuhan player-player FFI itu banyak sekali ya teman-teman mau kalian berku mau kalian berkelompok kalau kalian masuk disini semua bisa langsung perang ya kalau ini nggak dibatasi teman-teman kalau kalian masuk 3 orang 4 orang di zona ini bisa aja ya namanya juga latihan yang penting kalian dapat point kalian dapat rank sesuai dengan yang kalian inginkan oke seperti itu teman-teman ya nah 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 gitu kesku jadi ini adalah server pack yang baru dan responnya sangat kecil sekali paling ringan kalian bisa gunakan teman-teman semua ini sudah kalian tinggal plug and play dan teman-teman semua kalau pengen ikut memainkan kalau kalian pengen ngetes servernya silahkan kalian bisa cek disini ya F8 quit kalian bisa masuk 5M ya kalian bisa buka 5M nya oke oke kalian disini bisa cari disini ya kalian bisa cari NOS PVP free room teman-teman ya ini adalah free kalian bisa main kalau kalian pengen ngetes kalian pengen cek silahkan kalian bisa cek disini ya tinggal ketikan NOS nanti disini ketemu NOS PVP and free room kalian bisa latihan kalian bisa test servernya siapa tau kalian tertarik bisa langsung hubungi DM yang tercantum di deskripsi ya teman-teman silahkan buat teman-teman semua selamat menikmati selamat enjoy dan terima kasih sudah selalu support NOS Project sampai hari ini terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati